Berapakah kecepatan awal benda di permukaan bumi Agar benda tersebut dapat mencapai ketinggian Kecepatan awalnya itu dinamakan V1 Ini ditanyakan Agar benda tersebut dapat mencapai ketinggian Saat mencapai ketinggian tertentu itu V2 itu sama dengan 0 Yang A Tanyakan itu Terdapat mencapai ketinggian Yang A itu setinggi jari-jari R jari-jari bumi 6,37 x 10-6 meter Berarti ini H Sama dengan R Dimana R-nya ini Dari permukaan bumi Berarti R1-nya Itu sama dengan R G-nya diketahui B Yang tidak beringga Berarti yang B ini diketahui H-nya itu Sama dengan tak terhingga Gitu ya Diketahui Diketahui ini yang bagian A dulu ya Adalah V2 Itu sama dengan 0 Ya H H Itu sama dengan R R itu sama dengan 6,37 x 10 Ya kali ya Pangkat 6 meter Nah R1 Itu sama dengan R Itu ya Oke Ini Ini yang Diketahui G Percepatan yang ini diketahui Adalah 9,8 Meter Per Sekon Kuadrat Itu Ya Ditanggah V1 Sebelum tanggah V1 Kita jawabnya dulu R2 Itu Ngitungnya dari Pak Pak Usap bumi Jadi sama dengan Ketiannya R1 Plus H R1-nya R H-nya itu R Berarti sama dengan 2R Nah Rumusnya menggunakan hukum Kekalan energi mekanik EM1 Ya kan Sama dengan EM2 EM itu apa? Energi Mekanik Itu Nah EM1 itu sama dengan EP1 Ditambah EK1 EP itu Energi potensial EK itu Energi genetik Ya Ini sama dengan EP2 Ditambah EK 2 EP1 Itu dirumuskan Apa? Min G N N Per R 1 N G Genetik Dirumuskan Setengah N V Satu Quadrat M besar ini Untuk menyimpulkan Masa Bungi M kecil ini Masa Benda Oke Oke Ya Terus EP2 Itu Min G M besar N Kecil Per R 2 Plus setengah N V2 kuadrat Kita ketahui bahwa V2 ini itu sama dengan 0 Kita masukkan sekarang Min G M N per R1 plus setengah N V1 kuadrat Sama dengan min G M N per R2 Ini 0 ini V2 nya 0 Kita tulis Terus ini semuanya Ini ada M kecil semua Kita bagi dengan M kecil Ini didapatkan Min G M per R1 Terus plus setengah V1 kuadrat Sama dengan Min G M per R2 Ini kita pindah ke kanan Min G M R2 ini Di sini apa tadi ini R1 ya Di sini kita jelaskan R2 Jadi setengah V1 kuadrat Ini pindah ke sini akan menjadi plus Plus setengah depan ya Ini G M per R1 Ini min G M per R2 Oke Kita kenaikan 2 Jadi V1 kuadrat Ini sama dengan Ini 2 G M Ini kita keluarkan Ini Min G M per R1 Min G M per R2 Oke Ini masih bisa V2 kuadrat Kita masukkan lagi Ini masukkan sekarang Dan ini 2 G M R1 itu sama dengan R R2 nya ini R2 nya sama dengan Ini 2 R ya Ini kita tulis min 1 per 2 R Oke Teranjutkan Ini dibuat per 2 R Ya 2 G M 2 per 2 R Min 1 per 2 R Maka dapat berapa? 2 G M Ya 2 per 1 1 Berarti 1 per 2 R Oke Ini ada 2 Kita ikut eh bos Ya Jadi V1 kuadrat Itu sama dengan G M Per R Oke Ini apa? V1 kuadrat ya Kita ingat ini Kita ingat G G kecil itu Sama dengan G M Per Per R kuadrat Di G kecil Maka ini sama dengan Kalau kita buat Ini G M Per R kuadrat Supaya Hanya tetap sama Maka ini kita Kalikan dengan R Ya Jadi V1 kuadrat V1 kuadrat G M per R kuadrat Itu G Jadi G R Jadi V1 Sama dengan Akar G R Itu ya Kita masukkan Akannya G itu adalah 9,8 Kali Ini 6,37 Kali 10 Pangkat 6 Ya Ini Sama dengan 7,9 0,1 Meter Per Sekon ya Caranya Anda Bisa lihat Video sebelumnya Cara penangkap Laptor ya Dari penjabat Rumus tadi Ini didapatkan Rumus ini ya Ini rumus ini Ini nanti Yang akan Saya gunakan Untuk Mengelejakan Soal yang B Kita Soal yang B Itu Diketahui Ya R1 nya itu kan Di permukaan bumi Itu kan R R2 nya itu Tadi apa Tak teringga Sampai jauh G nya Adalah 9,8 Meter Per Sekon Kuadrat Yang Ditanyakan Adalah V1 Itu Gitu loh Jawab V1 Kuadrat Itu tadi Udah Dirumuskan 2 GM Ya Seper R1 Min Seper R2 Jadi ini Masukkan Masukkan 2 GM Seperti R nya itu R itu Sama R R2 nya itu Tak Terhingga Ya 1 1 bagi Tak terhingga Itu 0 Berarti 3 hasilnya 2 GM Per R Gitu Kalau ini Kita kalikan Dengan Apa R Per R Kan dikalikan 1 Ini Sama Dengan 2 GM Per R Kuadrat Ini Kali R GM Per R Kuadrat Itu G Kecil Berarti 2 G R Gitu ya Ini V1 Kuadrat Jadi V1 Sama Dengan Akar 2 G R Ini Sama Dengan Akar Ini 2 Gini 9,8 Ini Kali ya Kali R nya itu 6,37 Kali 10 Pangkat 6 Ya Ini Kita panjangkan Sama Dengan Ini Dapatkan 1 1 4 4 3 4 1 M Per Sekon Kuadrat 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12